Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Hari ini kita akan kembali sama-sama membuat resep cemilan yang bisa kita jadikan sebagai ide usaha baru Yuk, sekarang kita buat sama-sama Intro Pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu 100 gram jagung manis menggunakan api yang sedang selama 3 menit Dan setelah 3 menit, ini sudah bisa kita angkat, lalu kita akan tiriskan dan kita akan sisihkan terlebih dulu Kemudian sekarang kita siapkan 2 buah sosis, lalu kita akan potong dengan ukuran kecil seperti ini Lalu kita juga siapkan 2 siung bawang putih dan kita cincang hingga halus Setelah itu, sekarang kita akan panaskan mentega Lalu kita akan masukkan bawang putih dan kita akan tumis terlebih dahulu hingga harum Kemudian sekarang kita akan tambahkan 1 butuh telur Dan kita akan beri sedikit kecap asin Setelah itu, baru kita akan masukkan sosis ayam Lalu sekarang kita juga masukkan jagung manis yang sudah kita rebus tadi Selanjutnya, sekarang kita akan tambahkan 1 sendok makan saus tiram Dan juga 1 sendok makan kaldu jamur Atau teman-teman boleh juga menggunakan kaldu ayam Kemudian sekarang kita akan masukkan nasi putih Terima kasih telah menonton! Lalu yang terakhir kita akan tambahkan sedikit kecap manis Dan setelah matang sudah bisa kita matikan api kompor Lalu kita akan angkat dan kita pindahkan ke dalam mangkuk seperti ini Selanjutnya, sekarang kita akan siapkan kulit mangsit Lalu kita akan ambil nasi goreng ini sebanyak 1 sendok makan Dan kita akan taruh di bagian tengah kulit mangsit Setelah itu, kita akan bungkus seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah semuanya siap kita bungkus Kita akan taruh di atas wajan yang sudah kita beri sedikit minyak goreng Lalu kita akan goreng menggunakan api yang sedang selama 2 menit Dan setelah kita goreng selama 2 menit Baru kita akan tuang sedikit air putih Setelah itu kita tutup Dan kita akan kukus selama 3 menit Kemudian setelah 3 menit Sudah bisa kita angkat dan sajikan Tujuan dari kita menggorengnya terlebih dahulu Supaya nantinya testurnya akan seperti ini Jadi terlihat lebih menarik kan teman-teman Dan suara sah Ini juga akan jauh lebih enak Jika kita menggorengnya terlebih dahulu Jadi untuk testur bagian bawah Akan terasa rasa gorengan Dari kulit mangsit ini Jadi teman-teman silahkan coba di rumah ya Dan semoga resep kali ini Bisa memberikan ide kreasi baru Bagi teman-teman sebagai ide usaha Dan juga sebagai ide cemilan bersama keluarga di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya